Dalam kegelapan, wajah Huo Lingtian berubah total. Monster macam apakah Feng Wuchen ini? Mengapa pukulan itu membuat Huo Lingling merasakan ketakutan yang kuat? Itu sangat sunyi. Bahkan suara pin terjatuh pun terdengar. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Pukulan Feng Wuchen benar-benar tak terlupakan. Itu tidak mungkin. Dia benar-benar membunuh Mu King dengan satu pukulan. Si ahli elemen kayu adalah orang pertama yang memecah keheningan. Dia hampir meraung. Pukulan Feng Wuchen justru membuat sang elementalis kayu merasa kecil. Kakak Lingtian, apa yang terjadi? Tanya Ichisno dengan kaget. Dia tercengang. Ichisno baru saja memperhatikan ekspresi Huo Lingtian dan menebak bahwa Huo Lingtian pasti memperhatikan sesuatu. Ekspresi Huo Lingtian sangat jelek. Dia mengerutkan kening dan berkata, kekuatan tempur tiga kali lipat menghilang dalam sekejap. Aku tidak melihatnya dengan jelas saat itu. Apa? Kekuatan tempur tiga kali lipat. Ekspresi Feng Jitian dan yang lainnya berubah drastis lagi. Kekuatan Feng Wuchen sudah menakutkan dan melampaui Lin Suantian. Selain itu, kekuatan tempur tiga kali lipat tidak akan menjadi masalah baginya untuk langsung membunuh Mu King. Feng Wuchen benar-benar membunuh seorang ahli kuno dengan satu pukulan. Di kuil Dewa Naga, Lin Suantian adalah orang pertama yang berbicara dengan kaget. Suaranya tidak keras, tetapi sampai ke telinga semua orang. Teman kecil Feng, kekuatan macam apa itu? Mata tua Donghuang Wuji terbuka lebar. Hatinya bergejolak. Wajah tua Annihilation tampak sangat terkejut. Ia mengusap matanya dengan keras, berharap ia melihat sesuatu. Namun, pemandangan itu tidak berubah sama sekali. Muda, tuan muda. He, he. Longyun hampir pingsan karena terkejut. Ekspresi Guyuan sangat terkejut. Tuan sudah sangat menakutkan. Apakah bocah nakal ini menggunakan ilusi? Wajah besar sikra iblis bermata tiga itu membatu. Ia lebih suka percaya bahwa itu adalah ilusi daripada percaya bahwa itu nyata. Apakah itu ilusi? Seseorang beritahu aku apakah itu ilusi atau bukan. Saya ingin tahu jawabannya segera. Lin Yu gemetar ketakutan. Wajahnya pucat, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Itu, itu ahli kuno. Kakak Feng, dia, benar-benar membunuhnya dengan satu pukulan. Liu Qingyang menghirup udara dingin dalam-dalam. Jantungnya berdetak kencang, hampir melompat keluar dari dadanya. Apakah Tuan Feng menjadi begitu kuat? Bahkan seorang murid pun tidak akan bisa membunuh ahli kuno dengan mudah, bukan. Huangyun sudah ketakutan hingga berada dalam kondisi vegetatif. Matanya terbuka lebar, dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Long Tianchou, Feng Zhengkyong, Mi Di, Mi Yuan, Men Zhentian, dan yang lainnya tampak ketakutan. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Wajar jika setiap orang merasa terkejut dan takut. Semua orang di tujuh alam dewa tahu betapa menakutkannya pembangkit tenaga listrik kuno. Mereka benar-benar bisa menghancurkan siapapun yang berada di puncak tahap transformasi malaikat. Namun, Feng Wuchen telah mengubah segalanya. Para pejuang kuno yang kuat bukan lagi eksistensi yang tak terkalahkan. Mereka juga bisa dibunuh oleh para praktisi dari tujuh alam dewa. Itu terlalu mendadak. Tidak seorang pun dapat langsung menerimanya. Dengan satu pikiran, api hitam itu menggulung dan menelan mayat Mu Qing dalam sekejap, mengubahnya menjadi abu dalam sekejap mata. Suara mendesing. Feng Wuchen menggunakan transmisi instan dan tiba-tiba muncul di depan anggota klan Roh Kayu lainnya. Anggota itu begitu ketakutan hingga ia mundur beberapa langkah. Ia sangat ketakutan. Mata Feng Wuchen dingin, sangat dingin. Anggota klan Roh Kayu merasa seperti sedang menjadi sasaran setan. Terutama aura pembunuh Feng Wuchen yang menakutkan. Itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa bernapas dan wajahnya menjadi pucat. Katakan lagi apa yang baru saja kamu katakan, kata Feng Wuchen dingin. Dia sepertinya tidak bisa menentangnya. Kau, kau seharusnya bersyukur karena kau tidak, tidak melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa orang yang kau cintai, tidak ragu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Kalau tidak, betapa, betapa menyedihkannya itu. Pria itu gemetar dan tergagap. Lalu bukalah mata anjingmu lebar-lebar dan perhatikan. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kekuatan jiwa di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Kekuatan jiwa yang tak terlihat langsung menutupi langit. Kekuatan jiwa yang mendominasi. Seperti yang diharapkan, dia bukan seorang alkemis biasa. Huo Lingtian, yang bersembunyi di kegelapan, kembali terkejut. Merasakan kekuatan jiwa Feng Wuchen yang kuat dan mendominasi, Mi Hun tiba-tiba berseru, alkemis tingkat Dewa Agung. Alkemis tingkat Dewa Agung, Mi Di, Mi Yuan, dan para alkemis kuil Dewa Naga tidak dapat menahan diri untuk berseru. Guru telah berhasil menembus alam alkemis tingkat Dewa Agung. Zhang Junlan membuka mulutnya lebar-lebar. Semua orang terkejut. Apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka merasa seperti melihat Tuhan yang nyata. Reinkarnasi yang menentang surga. Feng Wuchen berteriak. Dia membentuk segel misterius dengan tangannya dan akhirnya menyatukan kedua telapak tangannya. Cahaya biru samar muncul dan perlahan mengembun. Tak lama kemudian, aura lemah menyebar. Tubuh jiwa. Ini adalah aura tubuh jiwa nona Xiao Xiao. Seru Mi Hun lagi. Dia benar-benar tercengang. Apa? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Jiwa Xiao Xiao sudah menghilang. Bagaimana dia bisa memadatkan jiwanya? Dong Huang uji ketakutan setengah mati. Kemampuan menantang surga macam apa ini? Itu tidak pernah terdengar. Tubuh jiwa Xiao Xiao telah dipadatkan oleh guru. Zhang Junlan dan para alkemis lainnya merasa seolah-olah mereka telah dipukul. Sejuta kali lebih keras. Aura Xiao Xiao. Itu aura Xiao Xiao. Hebat. Xiao Xiao telah bangkit kembali. Xiao Qing Qing menangis bahagia. Dia sangat gembira. Dia masih bisa memadatkan tubuh jiwanya setelah jiwanya menghilang. Long Tian Chou juga tercengang. Ekspresinya sangat kosong. Liu Qingyang dan yang lainnya bersorak kegirangan. Para dewa naga gempar. Reinkarnasi yang menentang surga. Legenda itu benar-adanya. Itu sebenarnya benar. Alkemis benar-benar dapat memadatkan jiwa orang-orang yang jiwanya telah hilang. Huo Ling Tian, yang bersembunyi di kegelapan, sangat terkejut hingga tidak bisa berhenti berteriak. Dia emosional. Dia seratus kali lebih terkejut daripada jika dia menemukan benua baru. Bagaimana ini mungkin? Ichi Snow dan yang lainnya juga tercengang. Ini sudah melampaui pemahaman mereka. Apa kemampuan luar biasa itu? Inilah kemampuan luar biasa Feng Wu Chen yang sesungguhnya. Dalam waktu singkat, tubuh jiwa ilusi Ling Xiao Xiao telah memadat sepenuhnya. Namun, masih sangat lemah. Saat mereka melihat tubuh jiwa Ling Xiao Xiao, kedua anggota suku roh kayu sangat ketakutan sehingga mereka segera berlutut di kehampaan. Garis pertahanan terakhir di hati mereka telah runtuh sepenuhnya. Feng Wu Chen pada dasarnya adalah master yang mengendalikan kehidupan orang lain. Kamu tidak punya hak untuk hidup. Aku akan mengambil nyawamu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Suaranya menusup tulang, tanpa sedikitpun emosi manusia. Siapa yang menyentuh skala terbaliknya akan mati. Ling Xiao Xiao adalah skala kebalikan dari Feng Wu Chen. Bukan hanya kalian berdua, aku ingin seluruh suku roh kayu dihancurkan. Suara dingin Feng Wu Chen terdengar lagi. Kedua anggota suku roh kayu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Feng Wu Chen tidak memberi mereka kesempatan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Feng Wu Chen langsung menyerang. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak terdeteksi. Dia menghantamkan telapak tangannya ke salah satu kepala anggota suku roh kayu. Kekuatan menakutkan yang tak tertandingi itu meledakkan anggota suku roh kayu itu menjadi kabut berdarah di tempat. Setelah membunuhnya dengan satu telapak tangan, Feng Wu Chen menyerang lagi. Dia memenggal kepala anggota suku roh kayu lainnya dengan satu tangan. Tiga anggota suku roh kayu yang kuat dibunuh secara brutal oleh Feng Wu Chen. Tidak seorang pun boleh menindas Xiao Xiao. Tidak seorang pun boleh. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Sikapnya yang meremehkan itu memikat. 2.362 Ruangan itu menjadi sunyi senyap sekali lagi. Aura ketakutan seolah menggantikan udara. Semua orang menahan nafas dan bahkan lupa bernafas. Salah satu dari tiga anggota klan jiwa kayu dapat menghancurkan Dong Huang Wu Ji dan yang lainnya. Feng Wu Chen menyerang dengan masing-masing satu pukulan. Keterkejutan semacam itu terukir dalam dilubuk jiwa setiap orang. Bajingan sombong ini. Dia sebenarnya berani mengatakan bahwa dia ingin memusnahkan klan jiwa kayu. Seorang kultifator alam transformasi ilahi bukanlah apa-apa. Kata-kata Feng Wu Chen yang arogan dan menghina merupakan penghinaan terhadap klan jiwa kayu. Para elementalis kayu sangat marah dan niat membunuh mereka melonjak. Kakak Ling Tian, mengapa kau tidak menghentikannya? Sui Lian bertanya dengan bingung. Dengan basis kultifasi Hua Ling Tian, menghadapi Feng Wu Chen semudah membalikkan telapak tangannya. Namun, Hua Ling Tian tidak bergerak. Mungkinkah Hua Ling Tian masih takut pada Feng Wu Chen? Itu sungguh mustahil. Apakah kamu tahu apa arti reinkarnasi penentang surga? Hua Ling Tian sangat gembira. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan dan matanya dipenuhi dengan fanatisme. Mengendalikan hidup dan mati orang lain. Jawab Lei Zhong. Hua Ling Tian berkata dengan gembira, itu hanya salah satu alasannya. Kemampuan ilahi reinkarnasi penentang surga jelas bukan sesuatu yang dapat dipahami oleh seorang alkemis biasa. Bagi seorang alkemis, ini adalah alam tertinggi. Sejak zaman kuno, ada banyak alkemis yang kuat. Namun, hanya satu orang yang mampu memahami kemampuan ilahi reinkarnasi penentang surga. Sedangkan bagi alkemis lainnya, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba memahaminya, itu tidak berguna. Bahkan jika mereka memiliki alam yang sangat tinggi, mereka tetap tidak dapat memahaminya. Itu tergantung pada takdir dan keberuntungan. Hanya satu orang, Ichi Snow dan yang lainnya tercengang. Seberapa sulitkah untuk memahaminya? Tidak hanya bergantung pada nasib dan keberuntungan, tetapi juga memerlukan kondisi mental yang sangat tinggi dari sang alkemis. Ketiga-tiganya tidak dapat dipisahkan dan salah satu diantaranya sama sulitnya dengan naik ke surga. Persyaratannya sangat keras. Satu dalam satu miliar. Prestasi Feng Wuchen di bidang alkemis sangatlah tinggi. Secara alami, kondisi mentalnya pasti lebih tinggi dari Annihilation Soul. Selama budidaya tertutupnya, Feng Wuchen juga memperoleh kesempatan untuk memahami kemampuan ilahi reinkarnasi yang menentang surga. Kemampuan ilahi reinkarnasi yang menentang surga dapat menjamin kehidupan abadi bagi siapapun. Ini benar-benar pembangkangan terhadap tatanan alam, kata Huo Lingtian dengan penuh semangat. Seberapa hebatnya hal itu dapat ditebak dari ekspresi gembira Huo Linglong. Mendesis. Setelah mendengar kata-kata Huo Lingtian, Ichi Snow dan yang lainnya terkejut. Mereka sangat terkejut. Pikirkanlah, jika ketujuh ras kita menguasai Heaven Deving Samsara, apa yang akan terjadi ketika kita mencapai dunia suci? Huo Lingtian menjadi semakin gembira semakin dia memikirkannya. Ia dapat mengendalikan hidup dan mati, dan dapat menjamin kehidupan kekal bagi siapapun. Dengan kemampuan seperti itu, tujuh ras kita sepenuhnya mampu menguasai seluruh dunia orang suci. Feng Jitian berkata dengan hampa. Apa yang baru saja dia katakan telah membuatnya takut. Sungguh tak terbayangkan. Melawan surga reinkarnasi sungguh luar biasa. Melawan reinkarnasi surga terlalu penting. Itu hanya tiga ras kita. Dibandingkan dengan menguasai dunia orang suci dan membuat Dewa Naga dan ras setan langit tunduk, itu tidak ada apa-apanya. Jangan beritahu musuh terlebih dahulu. Kembalilah dan segera laporkan. Kata Huo Lingtian dengan penuh semangat. Para elementalis kayu juga mengetahui pentingnya reinkarnasi melawan surga. Tidak masalah apakah mereka membalas dendam atau tidak. Lagipula mereka akan menghancurkan kuil Dewa Naga cepat atau lambat. Mengendalikan kehidupan dan kematian, mengendalikan kehidupan kekal. Ini adalah simbol segala otoritas. Desir. Ledakan. Pada saat ini, suara yang tajam dan memekakan telinga memecah kesunyian. Setelah itu, terjadi ledakan yang menggemparkan bumi dan pusaran energi muncul di lokasi ledakan. Kita ketahuan, seru Feng Jitian tak percaya. Saat pusaran energi menghilang, Huo Ling, Ichi Snow, dan yang lainnya muncul entah dari mana. Oh, kau benar-benar bisa merasakan kehadiran kami. Penghalang Li Huo miliku tidak mengeluarkan aura apapun, tetapi kau benar-benar dapat menentukan lokasi kami. Feng Wuchen, kau benar-benar tidak sederhana. Huo Lingtian sedikit terkejut. Dia awalnya ingin kembali dan melapor, tetapi dia tidak menyangka akan ditemukan oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen memusatkan pandangan dinginnya pada para elementalis kayu dan berkata dengan dingin, Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi aku akan mengampuni nyawamu yang tidak berharga. Kembalilah dan beritahu leluhurmu bahwa aku, Feng Wuchen, pasti akan menghancurkan jiwa kayu balapan. Hancurkan ras jiwa kayuku. Huff, sombong sekali, kata para elementalis kayu dengan nada meremehkan. Apakah kalian tahu kekuatan ras jiwa kayu? Tahukah Anda berapa banyak ahli tingkat atas di perlombaan jiwa kayu? Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu akan menghancurkan ras jiwa kayuku? Feng Wuchen tidak memperhatikannya. Tatapan dinginnya menyapu Huo Lingtian dan yang lainnya sambil berkata, Kalian punya peran dalam menindas tunanganku. Kalian bertiga secara pribadi akan mengunjungi tunanganku dan meminta maaf. Kalau tidak, aku tidak keberatan mencabut ketujuh orang itu. Anda, kata-katanya nyaring dan tegas, tidak ada ruang untuk keraguan dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Betapa mendominasinya hal ini? Feng Wuchen, apakah kamu menyatakan perang terhadap kami bertujuh? Huo Lingtian bertanya sambil mencibir. Ekspresinya menjadi sangat dingin dan sorot matanya menunjukkan kesombongan seolah-olah dia sedang meremehkan orang-orang biasa. Ichi Snow dan yang lainnya memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Sebagai kekuatan kuno, kekuatan tujuh ras itu terbukti dengan sendirinya. Kekuatan tujuh ras dapat menghancurkan suku kerajaan suci, sekte suci tripod misterius, kuil yang tidak bisa dihancurkan, dan pavilion dao suci. Jika ketujuh ras memperoleh energi asal, mereka bahkan dapat menantang dewa naga dan setan surgawi dari dunia suci. Para leluhur dari tujuh ras bahkan memiliki kultivasi hukum langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan para tetua pun bisa melakukannya. Siapa di kuil dewa naga yang bisa melakukannya? Tidak seorang pun. Apa yang dimiliki Feng Wuchen untuk menghancurkan tujuh ras? Air liur. Ketua aliansi, bukankah kata-katamu sedikit terlalu sombong? Semua orang di kuil dewa naga tercengang. Dari mana Feng Wuchen mendapatkan kepercayaan dirinya? Bagaimana bisa kau mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Lin Suantian sedikit mengernyit, merasa bahwa Feng Wuchen adalah seorang idiot. Feng Zhengkyong dan Long Tianchou sangat bingung. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Feng Wuchen, dia tidak akan mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Feng Wuchen, jangan berpikir bahwa kamu sangat kuat sekarang. Dalam hal kekuatan dan rana alkemis, aku jauh lebih unggul darimu. Api ilahi, energi asal, dan kekuatan kuno kamu tidak berharga di mataku. Namun, aku berencana untuk bermain denganmu secara perlahan. Kita akan punya banyak waktu di masa depan. Huo Ling Tian mencibir. Dia sudah punya rencana bagus. Feng Wuchen, mari kita tunggu dan lihat. Tidak lama lagi kamu akan tahu betapa konyol dan bodohnya kata-katamu hari ini. Mu Siu berkata dengan dingin. Huo Ling melambaikan tangannya, dan ketujuh orang itu pun menghilang begitu saja. Orang muda yang tidak menghindari bahaya adalah yang paling mudah meninggal di ini. Tetapi apakah Feng Wuchen takut? Apa yang ditakutkan Feng Wuchen? Sebagai dewa naga tertinggi, dia dapat memerintah semua ahli di bawah dewa naga di dunia suci. Tidak peduli seberapa kuat tujuh ras itu, mereka tidak dapat membunuh Feng Wuchen. Terlebih lagi, kultivasi Feng Wuchen tidak semudah terobosan. Setelah lama berkultivasi, tubuh fisik Feng Wuchen telah mencapai tingkat baru. Abadi dan tidak bisa dihancurkan. Di bawah alam kaisar suci, Feng Wuchen tidak takut pada kekuatan kuno manapun dengan penindasan hukum langit dan bumi. Bahkan seorang kaisar suci yang berkuasa pun mungkin tidak akan mampu membunuhnya. Kakak Feng. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suara terkejut Ling Xiao Xiao tiba-tiba terdengar di telinga Feng Wuchen. Xiao Xiao, hebat, akhirnya kau terbangun. Feng Wuchen sangat gembira. Aura yang sangat dingin di tubuhnya langsung menghilang. Digantikan dengan kelembutan. 2363 Xiao Xiao sudah bangun. Xiao Xiao sudah bangun. Kuil Dewa Naga meledak dalam sekejap, dan sorak-sorai yang menggemparkan bumi membubung ke langit. Ling Mu Yun, Ling Xuan, dan anggota klan raksasa lainnya sangat gembira. Xiao Qing Qing dan ibu naga bahkan meneteskan air mata kebahagiaan. Itu benar-benar perasaan kembali ke surga dari neraka. Saudara Feng, apakah saya masih hidup? Apa yang sedang terjadi? Saat dia melihat Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao terkejut dan bingung. Ling Xiao Xiao ingat dengan sangat jelas bahwa untuk mendapatkan kekuatan yang besar, dia dengan jelas telah membakar tubuh sejati raksasanya dan mengorbankan dirinya sendiri. Itu adalah akibat dari jiwanya yang tercerai berai. Sekalipun Feng Wuchen memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang mati, mustahil baginya untuk melakukannya. Apa yang sedang terjadi? Dia masih bisa dibangkitkan setelah jiwanya tercerai berai. Ya, Xiao Xiao masih hidup, dan jiwanya mulai pulih. Dalam tiga hari, Saudara Feng dapat membantu Xiao Xiao membangun kembali tubuhnya. Feng Wuchen tersenyum lembut. Ya, saya percaya pada Saudara Feng. Ling Xiao Xiao tersenyum senang. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa bertemu Feng Wuchen lagi setelah jiwanya tercerai berai. Melihat jiwa Ling Xiao Xiao yang lemah, Feng Wuchen menyalahkan dirinya sendiri. Xiao Xiao, aku minta maaf. Ini semua salah Saudara Feng karena tidak segera keluar dari pengasingan. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu menanggungnya sendirian, apalagi membiarkanmu mengorbankan dirimu sendiri. Saudara Feng, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Xiao Xiao bisa mengerti, jika Saudara Feng dengan paksa keluar dari pengasingan, kamu tidak hanya tidak bisa menyelamatkan kuil dewa naga, tetapi juga akan menyperburuk situasi. Di saat itu, aku khawatir bukan hanya Xiao Xiao yang dikorbankan. Ling Xiao Xiao terkeke pelan. Kata-kata Ling Xiao Xiao seharusnya membuat Feng Wuchen lebih bahagia, tapi juga membuat Feng Wuchen semakin merasa bersalah. Feng Wuchen sendiri juga punya motif egoisnya sendiri. Karena memahami samsara penentang surga, Feng Wuchen mengambil langkah ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga gambaran besarnya. Kakak Feng, Xiao Xiao bisa mengerti kamu. Kalau kakak Feng dengan paksa keluar dari pengasingannya karena aku, bahkan jika kamu menyelamatkan Xiao Xiao, Xiao Xiao tidak ingin melihat akhir seperti itu. Ling Xiao Xiao tersenyum senang. Feng Wuchen tergerak, matanya berkaca-kaca. Di Aula Utama Klan Jiwa S. Tepat saat ketujuh leluhur dan tetua berdiskusi tentang bagaimana cara menghadapi klan Kerajaan Suci, tetua klan Roh S. yang telah pergi ke dunia Suci telah kembali dengan membawa berita. Situasi antara Dewa Naga dan Iblis Surgawi di dunia Suci menegangkan. Demi membunuh tiga pengkhianat Dewa Naga, mereka bersiap untuk berperang. Selain itu, ada kekuatan yang lebih menakutkan di alam Suci yang melindungi tiga pengkhianat Dewa Naga. Begitu perang dimulai, kesempatan bagi tujuh klan akan datang. Ketiga keajaiban Dewa Naga itu sangat kuat, dan ras Iblis Surgawi tentu saja ingin melindungi mereka. Namun, mengapa kekuatan itu juga ingin melindungi mereka bertiga? Sui Zhang Kong bingung. Masalah dunia Suci tidak ada hubungannya dengan kita sekarang. Yang terpenting sekarang adalah melenyapkan klan Kerajaan Suci. Aku khawatir tidak akan ada kesempatan kedua seperti ini, kata Huo Yuan dengan sungguh-sungguh. Baiklah, Bing Wuking menganggup dan berkata, Penatua Huo benar. Saat ini, hal terpenting adalah mendapatkan energi asal dan menghancurkan klan Kerajaan Suci. Dewa Naga dan Iblis Surgawi dari dunia orang suci pasti akan menderita kerugian besar jika mereka berperang. Saat itu, kita, yang telah mendapatkan energi asal, akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Huff, kali ini, aku akan membunuh Ditong dengan tanganku sendiri, kata Sui Zhang Kong dengan garang. Token jiwa naga tidak berguna lagi, kata Jin Minghe sambil tersenyum sinis. Pada saat ini, Huo Lingtian, Ichi Snow, dan yang lainnya memasuki aolah. Bing Wuking dan yang lainnya merasa gembira. Snow, apakah kau membawa Dewa Naga kembali? Bing Wuking bertanya sambil tersenyum tipis, matanya dipenuhi dengan cinta yang penuh kasih sayang. Akan tetapi, saat Bing Wuking dan yang lainnya menoleh, tidak ada orang lain selain Ichi Snow dan yang lainnya. Ichi Snow berkata dengan hormat, Kakek, kami tidak membawa siapapun kembali. Feng Wuking telah mencapai puncak alam transformasi suci dan membunuh tiga anggota klan roh kayu sekaligus. Apa? Membunuh tiga anggota klanku? Wajah lama Mukian He berubah drastis. Dia tiba-tiba berdiri dan aura pembunuh yang sangat menakutkan meletus. Mencapai puncak alam transformasi suci dan membunuh tiga anggota klan kita. Bukankah Feng Wuking adalah raja yang hebat? Bagaimana dia bisa menembus alam transformasi suci begitu cepat? Bahkan dengan energi asal, itu tidak mungkin. Kenapa kamu tidak melakukan apapun? Wajah Bing Wuking dan para tetua lainnya tampak sangat muram. Mereka juga terkejut. Monster macam apa ini? Dia tidak hanya berhasil menembus alam transformasi suci, tetapi dia juga berada di puncak alam transformasi suci. Tidak hanya dia berada di puncak tahap transformasi suci, tapi dia juga mampu membunuh tiga anggota ras roh kayu. Seberapa mengerikan kekuatannya? Bing Wuking menatap Ichi Snow dan mengerutkan kening. Kekuatan kuil dewa naga tidak akan membuatmu takut. Sesuatu pasti telah terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mukian He bertanya dengan muram sambil melihat ke arah elementalis kayu itu. Setelah itu, sang elementalis kayu menceritakan semua yang telah terjadi secara detail. Yang paling mengejutkan mereka adalah reinkarnasi penentang surga. Reinkarnasi yang menentang surga. Tujuh leluhur klan dan banyak tetua semuanya memandang Huo Lingtian dengan takjub. Huo Lingtian berkata dengan serius, Itu benar sekali. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan mempercayainya. Wanita raksasa itu membakar tubuh sejati raksasa miliknya untuk mendapatkan kekuatan dan berubah menjadi abu. Ketika Feng Wuchen menyerang, dia juga meneriakan kata-kata reinkarnasi penentang surga. Ichi Snow menambahkan, Kakek, kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak mungkin salah. Itu sebabnya kami tidak melakukan apapun dan kembali untuk melapor terlebih dahulu. Legenda itu benar. Itu sebenarnya benar. Reinkarnasi penentang surga benar-benar ada. Huo Yuan kaget dan gembira. Penatua Mu Jue mengerutkan kening dan berkata, Sejak zaman kuno, legenda mengatakan bahwa hanya ada satu orang yang dapat memahami reinkarnasi penentang surga. Feng Wuchen ini benar-benar berhasil memahaminya. Dia tidak sederhana. Bing Wu Qing menganggup dan berkata, Prestasi Penatua Huo di bidang alkemis sangat tinggi, tetapi dia masih belum mampu memahami reinkarnasi penentang surga setelah bertahun-tahun. Mengendalikan hidup dan mati, mengendalikan kehidupan kekal. Jika kita bisa memperoleh reinkarnasi penentang surga, ketujuh leluhur kita akan mampu mendominasi dunia suci. Kita bahkan bisa menginjak-injak para ahli dari dunia yang berbeda. Huo Ling Tian berkata dengan penuh semangat. Reinkarnasi penentang surga dipahami oleh seseorang. Bagaimana kita mendapatkannya? Jin Ming He bertanya dengan ragu. Mu Kian He menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Kendalikan Feng Wuchen. Benar sekali, kendalikan Feng Wuchen. Huo Yuan dan yang lainnya mengangguk. Bibir Huo Ling Tian sedikit melengkung. Mantra reinkarnasi bisa mengendalikan Feng Wuchen, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Huo Ling Tian diam-diam gembira karena dia telah membudidayakan mantra reinkarnasi. Mantra reinkarnasi tidak sesederhana mengendalikan orang lain. Kakek, Feng Wuchen tidak mudah dihadapi. Dia ditekan oleh hukum tujuh alam ilahi. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan sejati kita. Bing Suir menggelengkan kepalanya. Bing Wu Qing tersenyum tipis dan berkata, Jangan khawatir. Medali jiwa naga tidak berguna sekarang. Berikan perintahnya. Tangkap Feng Wuchen hidup-hidup dengan cara apapun. Jika klan kerajaan suci ikut campur, bunuh mereka tanpa ampun. Elder Bing, Kenapa kita tidak melenyapkan mereka dulu? Lei Yuan Feng bertanya. Menghilangkan mereka akan memakan banyak biaya, tapi kita tidak perlu melakukannya sekarang. Selama kita mendapatkan energi asal dan mengendalikan Feng Wuchen, melenyapkan mereka semudah membalikkan tangan. Reinkarnasi penentang surga lebih dari itu penting bagi kami. Bing Wu Qing tersenyum. 2364. Reinkarnasi yang menentang surga. Di salah satu istana Rasroh Api, Suanyu, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Mengendalikan hidup dan mati, mengendalikan keabadian, sebenarnya ada kekuatan ilahi yang begitu menakutkan. Itu dapat memadatkan jiwa orang-orang yang jiwanya tercerai-berai. Sejak zaman dahulu kala, hanya ada satu orang yang telah memahami reinkarnasi penentang surga, dan dia adalah eksistensi yang legendaris. Bagaimana bisa ada kekuatan ilahi yang begitu menakutkan? Feng Wuchen sudah memahaminya. Suanyu bahkan lebih terkejut lagi, dan wajah lamanya dipenuhi kebingungan. Dia sudah ketakutan saat itu juga. Suanyu telah berkultivasi di istana Rasroh Api, bagaimana dia tahu tentang reinkarnasi penentang surga? Bagaimana dia tahu bahwa Feng Wuchen lah yang memahaminya? Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Suanyu akhirnya pulih dari pingsannya. Surga benar-benar membantuku. Haha, Suanyu tertawa terbahak-bahak. Feng Wuchen, kamu benar-benar terus mengejutkanku. Memberikan mantra reinkarnasi kepada Huo Lingtian adalah pilihan yang bagus. Haha, semakin Suanyu memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Dengan bantuan cincin luar angkasa tiga dan ramuan tingkat suci yang diberikan oleh Huo Lingtian, kultivasi Suanyu telah maju pesat, dan dia telah mencapai puncak tujuh dunia dewa. Dia begitu kuat sehingga dia tidak takut lagi pada Donghuang Wuji dan yang lainnya. Dalam waktu kurang dari sebulan, Huo Lingtian sudah mengendalikan begitu banyak orang. Orang tua di tripod puncak musim bugur itu juga berada di bawah kendalinya, dan budidayanya bahkan telah mencapai puncak tingkat sein. Para tetua istana jiwa suci, ras dunia bawah, ras roh ilahi, dan istana sutra bayangan semuanya telah mencapai puncak tingkat sein. Banyak ahli dari tujuh alam dewa juga berada di bawah kendalinya, dan kultivasi mereka juga meningkat pesat. Mengapa Huo Lingtian mengendalikan mereka? Eliksir macam apa yang diberikan Huo Lingtian kepada mereka? Itu benar-benar memiliki efek yang mengerikan. Anak baik, kau benar-benar melindungi diri dariku dan menyegel sebagian ingatanmu. Suan Anda bahkan lebih terkejut lagi. Huo Lingtian baru saja mengembangkan mantra reinkarnasi, dan dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah mengendalikan kekuatan transcendental dari tujuh dunia dewa dan banyak ahli dari tujuh dunia dewa. Selain itu, dia bahkan membantu mereka meningkatkan budidaya mereka. Ini benar-benar kehidupan yang amat mengerikan. Huo Lingtian, aku tidak peduli apa yang ingin kau lakukan, tapi ada satu hal yang tidak akan pernah kau duga. Suanyu mencibir dengan nada mengejek. Dengan itu, sosok Suanyu menghilang tanpa jejak. Sekolah Suci Tripod Mistik Setelah membuat pengaturan untuk Ling Xiao-Siao dan berbagai kekuatan besar, Feng Wuchen tiba di sekte Suci Tripod mendalam. Seperti yang diharapkan dari kekuatan kuno. Bahkan murid sekte tersebut memiliki kultivasi yang lebih tinggi dariku. Feng Wuchen diam-diam kagum. Bahkan sebelum melangkah ke sekte Suci Kuali mendalam, Feng Wuchen sudah merasakan aura yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Saat dia tiba di atas istana sekte Suci Kuali yang mendalam, Feng Wuchen bahkan lebih terkejut oleh tekanan yang menakutkan. Salam, penguasa! Suanmu dan sekte Suci Kuali mendalam telah menyadari kedatangan Feng Wuchen. Mereka bergegas keluar dari istana dan berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Bangun, Feng Wuchen berkata dengan ringan. Selamat datang di sekte Suci Kuali mendalam, yang mulia. Suanmu menyapa dengan hormat. Melihat Feng Wuchen datang untuk sesuatu, Suanmu memberi isyarat mengundang dan berkata, yang berdaulat, silakan masuk ke Aula Utama. Feng Wuchen menganggup dan mengikutinya ke Aula Utama. Di Aula Utama, Suanmu, para tetua, dan para petinggi semuanya menunjukkan ekspresi hormat. Seperti seorang cucu yang bertemu kakeknya, tanpa sedikitpun sikap seorang ahli. Suanmu, seberapa yakin kamu dalam menghancurkan ras roh kayu? Feng Wuchen langsung membuka pintu dan bertanya. Pertanyaan Feng Wuchen mengejutkan Suanmu dan para tetua. Apakah Feng Wuchen berencana menghancurkan ras roh kayu? Suanmu berkata dengan hormat, melapor kepada Soverein, tujuh ras terhubung. Menghancurkan ras roh kayu sama dengan menghancurkan tujuh ras. Hanya dengan kita berempat, itu tidak mungkin. Yang mulia, begitu perang dimulai, tujuh alam dewa akan hancur. Ruang di tujuh alam dewa tidak akan mampu menahan kekuatan mereka. Pada saat itu, semua orang di tujuh alam dewa akan menjadi abu. Seorang tetua menambahkan dengan hormat. Bagaimana jika aku harus menghancurkan ras roh kayu? Dan hari ini, Feng Wuchen bertanya tanpa ekspresi, tetapi ada keberanian yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suaranya. Ini, Suanmu dan para tetua tercengang lagi. Mereka tahu apa yang terjadi di kuil dewa naga, sehingga mereka bisa memahami kemarahan Feng Wuchen. Melihat tindakan Suanmu dan para tetua, Feng Wuchen mengerutkan kening. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia sudah kecewa dengan sekte suci kuali mendalam. Suanmu yang merasakannya terkejut dan berkeringat dingin. Melapor kepada Soverein, jika kita ingin menghancurkan ras roh kayu, kita harus menghindari ras roh es. Dengan kekuatan kita, kita bisa membunuh Mukian He. Ras roh kayu lainnya tidak akan menjadi masalah. Suanmu berkata dengan hormat. Usir harimau itu dari gunung. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Usir Mukian He. Pikirkan cara untuk membunuhnya. Para tetua dari empat kekuatan, ikuti aku ke klan roh kayu. Ya, Suanmu tidak berani ragu. Keraguannya tadi telah mengecewakan Feng Wuchen. Jika dia mengecewakan Feng Wuchen lagi, sekte suci kuali mendalam mungkin tidak akan digunakan oleh dewa naga. Mereka bahkan mungkin akan diusir. Hancurkan ras roh kayu bagaimanapun caranya. Feng Wuchen berkata dengan dingin dan berjalan keluar aula. Ketika dia bersentuhan dengan Suanmu, Feng Wuchen berhenti dan berkata, sepertinya gelar dewa naga tertinggi saya hanyalah gelar yang dangkal. Suanmu dan sesepuh lainnya bergidik ketakutan ketika mendengar ini. Mereka jelas memahami arti dibalik kata-kata Feng Wuchen. Aku akan memberimu waktu dua jam. Feng Wuchen berkata dengan dingin dan menghilang. Melihat Feng Wuchen pergi, Suanmu tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia segera memberi perintah. Aula perlombaan roh kayu. Mukian He dan ahli elemen kayu baru saja kembali dari perlombaan roh es. Mukian He menyesap tehnya dan bertanya sambil mengerutkan kening, Siuer, apakah Feng Wuchen benar-benar membunuh Muking dengan satu pukulan? Bagaimana seorang kultifator dari tujuh dewa dunia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Bahkan seorang pembangkit tenaga listrik yang dapat memicu kekuatan hukum langit dan bumi di tujuh dunia dewa tidak dapat membunuh Muking dengan satu pukulan. Muking adalah seorang raja suci. Mukian He tidak bisa mengerti. Elementalis kayu itu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, Itu benar, tapi dia terlalu cepat. Aku tidak melihatnya dengan jelas, Tapi kakak Lingtian berkata bahwa dia langsung meningkatkan kekuatan bertarungnya tiga kali lipat. Kekuatan tempur tiga kali lipat, Itu mungkin senjata suci yang menakjubkan, Harta yang dapat meningkatkan kekuatan tempur. Itu sangat langka bahkan di zaman kuno. Mukian He berkata dengan muram, Kemarahan di matanya membara. Patriark, Master sekte dari sekte suci tripot yang mendalam, Suan Mu, Mengundang Anda. Pada saat ini, Seorang anggota klan memasuki aula dan melaporkan dengan hormat. Suan Mu, Mukian He mengerutkan kening dan berkata, Aneh, Tujuh ras berselisih dengan mereka. Mengapa Suan Mu tiba-tiba mencariku? Apakah Suan Mu mengatakan ada apa? Tanya Mukian He. Ini tentang kekuatan asal Dewa Naga. Orang itu melaporkan, Kakek, Menurutku ada konspirasi. Mungkin itu pengali perhatian. Jangan tertipu. Elementalis kayu itu menebak. Mukian He mencibir dengan nada menghina dan berkata dengan dingin, Memangnya kenapa kalau itu hanya pengalihan perhatian? Mereka tidak punya nyali untuk memulai perang dengan tujuh ras. 2365 Patriark, Sekte suci tripot mistik adalah bawahan Dewa Naga. Suan Mu tiba-tiba mengundang Patriark dan bahkan mengatakan bahwa ini tentang sumber Dewa Naga. Ini tidak mungkin. Itu pasti jebakan. Jika Suan Mu dan ketiga tetua bekerja sama, Patriark mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka. Patriark, Orang tua akan pergi bersamamu. Tetua Agung Mukian Han menebak. Meskipun itu hanya tebakan, Itu tidak jauh dari kebenaran. Mukian He menganggup dan berkata dengan dingin, Baiklah. Aku ingin melihat apa yang ingin dilakukan Suan Mu ini. Kakek, Sekte suci tripot mistik memiliki dua ahli Sein Bintang Delapan yang bersembunyi di kegelapan, Namun mereka tidak bergerak. Terlebih lagi, Mereka tidak ikut campur ketika tunangan Feng Wu Chen mengorbankan dirinya. Menurutku ini aneh. Mu Siu melanjutkan. Oh, Mereka tidak ikut campur. Mukian He agak terkejut. Karena merupakan bawahan Dewa Naga, Mengapa Sekte suci tripot mistik tidak bergerak saat aulah Dewa Naga dalam bahaya. Kalau orang lain, Tidak apa-apa. Namun, Mereka tidak ikut campur jika itu adalah tunangan Feng Wu Chen. Mukian He tidak bisa memahaminya. Sekarang, Suan Mu mengirim seseorang untuk mengundang mereka. Apa yang coba dilakukan oleh Sekte suci tripot mistik? Siu, Er, Persiapkan dirimu dengan baik. Jangan lupakan misimu. Tangkap Feng Wu Chen hidup-hidup bersama Huo Ling Tian dan yang lainnya secepatnya. Mukian He memberi perintah dan menghilang bersama Mukian Han. Benda tua itu termakan umpan. Suan Mu mencibir dan menyampaikan pesan kepada Feng Wu Chen. Setelah menerima pesan tersebut, Feng Wu Chen segera muncul di Sekte suci tripot mistik. Melapor ke tertinggi, Mukian He dan Mukian Han bergegas ke Sekte suci tripot mistik. Suan Mu melaporkan dengan hormat. Aku tidak ingin melakukan kesalahan apapun. Jika kamu tidak bisa membunuh Mukian He, kembalilah ke dunia suci. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Rasa dingin itu membuat Suan Mu gemetar. Kata-kata Feng Wu Chen sangat jelas. Begitu gagal, Feng Wu Chen tidak lagi membutuhkannya. Ya, Suan Mu menjawab dengan hormat. Dia memahami maksud Feng Wu Chen dengan sangat baik. Perintahkan semua tetua untuk menuju ke klan Roh Kayu. Feng Wu Chen meninggalkan kata-kata ini dan menghilang dalam sekejap. Suan Mu tidak berani menunda dan segera mengirimkan transmisi suara ke suku Kaisar Suci, Kuil Abadi, dan Pavilion Dao Suci. Mata Suan Mu berkilat tajam. Dia tidak bisa mengecewakan Feng Wu Chen lagi, sama sekali tidak. Mu Qian He harus mati hari ini. Apakah ahli bela diri tertinggi akan menyerang Mu Qian He? Di aula utama kuil yang tidak bisa dihancurkan, Xiao Yaomi mencibir dengan nada mengejek, seolah-olah dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita tidak punya banyak waktu. Penghalang Kaisar Sage hanya bertahan selama 10 tarikan napas. Dalam 10 tarikan napas, kita berempat harus bergabung dan membunuh Mu Qian He, kata Seng Ying dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana dengan Zizun? Menghancurkan klan roh kayu pasti akan membuat klan roh es dan yang lainnya khawatir. Aku khawatir Zizun akan berada dalam bahaya. Tanya Gai Jun. Senior, lakukan saja apa yang perlu kalian lakukan. Aku akan menjaga kakak Feng. Suara santong tiba-tiba terdengar. Seng Ying dan yang lainnya mengangguk. Senior, kalian harus mematuhi perintah kakak Feng. Kalian tidak boleh mempertanyakannya. Suan Mu telah mengecewakan kakak Feng. Ini juga salahku karena tidak memberitahu kalian dengan jelas. Token jiwa naga sebenarnya untuk kakak Feng. Meskipun senior tidak diizinkan untuk ikut campur, perintahnya tidak diizinkan. Suara santong terdengar. Karena ini perintah Zizun, tentu saja kami tidak akan mempertanyakannya. Gai Jun tersenyum tipis. Ayo pergi dan bunuh Mu Qian He. Seng Ying berkata dengan suara rendah, mata lamanya berkedip tajam. Tidak lama setelah Mu Qian He dan Mu Qian Han meninggalkan klan roh kayu, di sisi lain, Feng Wuchen telah memimpin para tetua dari empat kekuatan utama ke klan roh kayu. Kali ini, Feng Wuchen harus menghancurkan klan roh kayu sepenuhnya. Dia harus melakukan apa yang dia katakan. Karena klan roh kayu berani menyerang Ling Xiao Xiao, mereka harus menanggung murka Feng Wuchen. Pada saat ini, ahli elemen kayu berencana untuk pergi ke klan roh api untuk bertemu dengan Huo Ling Tian. Namun, istana klan roh kayu tiba-tiba diselimuti oleh pesona besar. Istana klan roh kayu bergetar hebat seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Apa yang terjadi? Sang elementalis kayu terkejut dan berkeringat dingin. Pesona Kaisar Suci, kedua tetua klan roh kayu terkejut dan segera muncul. Desir-desir-desir. Di istana besar klan roh kayu, ratusan anggota klan muncul hampir pada waktu yang bersamaan. Seng Kamu, Mujue, melihat lebih dari sepuluh tetua, kedua tetua klan roh kayu terkejut dan merasakan kegelisahan yang kuat. Klan Kaisar Suci, apakah kamu bosan hidup? Elementalis kayu menjadi marah dan meraung ke langit. Akan tetapi, saat dia baru saja menyelesaikan omannya, sang elementalis kayu tertegun. Ini tidak sesederhana klan Kaisar Suci. Para tetua dari sekte suci Tripod Misterius, Pavilion Dao Suci, dan kuil abadi semuanya ada di sini. Gelombang aura yang sangat mengerikan menyelimuti klan roh kayu dan menekan mereka tanpa ampun. Wajah ahli elemen kayu itu langsung pucat pasi. Ketakutan tergambar jelas di wajahnya dan tubuhnya gemetar. Ratusan anggota klan roh kayu ambruk ke tanah tanpa daya, wajah mereka pucat dan kesakitan. Feng Wuchen. Ketika penyihir elemen kayu yang ketakutan itu melihat Feng Wuchen, dia tercengang. Elementalis kayu itu segera memikirkan kata-kata Feng Wuchen. Feng Wuchen serius. Dia benar-benar akan menghancurkan klan roh kayu. Semua orang dari klan roh kayu harus mati. Bunuh tanpa ampun. Feng Wuchen berkata dengan dingin dengan nada mendominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kata-katanya menusuk tulang dan membuat orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Para tetua menyerang tanpa ragu-ragu. Kekuatan besar dan melonjak meletus, tidak takut memicu hukum langit dan bumi di tujuh alam dewa. Mukianya, matilah. Seng Yu berteriak dingin. Dengan kultivasi Seng Yu, dia bisa menghancurkan dua tetua klan roh kayu. Kita telah ditipu. Ini trik memancing harimau menjauh dari gunung. Tetua kedua meraung dengan ganas. Bajingan. Tetua ketiga sangat marah dan panik. Pesona kaisar suci telah menyegel klan roh kayu dan mereka tidak dapat melarikan diri. Cepat kirim pesan ke Patriark Bing. Elementalis kayu itu meraung dengan sangat panik. Sayangnya, tidak ada peluang sama sekali. Para tetua menyerang. Mereka semua memiliki kultivasi untuk mengabaikan hukum langit dan bumi. Bagaimana mereka bisa memberi mereka kesempatan? Ledakan. 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 Kemanapun para tetua lewat, para anggota klan jiwa kayu akan diledakan menjadi awan kabut berdarah. Metode mereka kejam dan tanpa ampun. Kedua tetua klan roh kayu mencoba yang terbaik tetapi tidak mampu menghadapi serangan sengit dari Seng Yu dan Mu Jue. Pertempuran baru saja dimulai dan kedua tetua sudah terluka. Dalam sekejap mata, ratusan anggota klan roh kayu berubah menjadi awan kabut darah dan tersebar ke dalam angin. Elementalis kayu itu panik dan putus asa. Ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Tanpa Mukian He dan Mukian He, mereka tidak bisa menolak sama sekali. Pada akhirnya, kedua tetua klan roh kayu tidak dapat lolos dari kematian. Ini adalah hasil penindasan terhadap Ling Xiao Xiao. Feng Wuchen menatap dingin ke arah elementalis kayu yang kebingungan itu. Detik berikutnya, dia muncul di depan elementalis kayu itu, membuatnya takut hingga mundur beberapa langkah. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepadamu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin tanpa emosi manusia. Elementalis kayu itu sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah. Dia sangat ketakutan. Feng Wuchen, kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kakekku tidak akan pernah melepaskanmu. Selain itu, klan roh es, klan roh api, dan klan roh air pasti akan menghancurkan kuil nagamu. Elementalis kayu itu sangat ketakutan. Keinginan kuat untuk hidup melonjak dalam hatinya. 2366. Kata-kata elementalis kayu itu benar. 7 ras bersatu. Jika ras roh kayu dimusnahkan, 6 ras lainnya pasti tidak akan tinggal diam dan menonton. Aku sudah bilang bahwa aku akan membahas miras roh kayu, dan aku akan melakukannya, kata Feng Wuchen dingin, mengabaikan ancaman dari ahli elemen kayu itu. Feng Wuchen paling membenci ancaman. Aura pembunuh yang sangat dingin mengunci sang elementalis kayu. Elementalis kayu bisa melihat aura pembunuh yang sebenarnya di mata Feng Wuchen. Feng Wuchen benar-benar ingin membunuhnya. Feng Wuchen, jangan bunuh aku. Aku mohon padamu, jangan bunuh aku. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Pertahanan psikologis penyihir elemen kayu itu telah runtuh total. Dia berlutut dan memohon belas kasihan dengan nada terisak-isak. Feng Wuchen, Bing Wuking lah yang memerintahkan penangkapan Dewa Naga untuk merebut kekuatan asal Dewa Naga. Saya hanya mengikuti perintah. Elementalis kayu itu bersujud dengan panik dan memohon belas kasihan. Martabat dan kehormatan apa? Saat menghadapi kematian, mereka tidak berharga. Mereka bukan siapa-siapa. Elementalis kayu tidak berani melawan sama sekali di depan lebih dari 10 tetua. Kamu tidak memenuhi syarat dan tidak layak. Feng Wuchen berkata dengan dingin, tangan kanannya mengembunkan kekuatan yang sombong dan kuat. Mata ahli elemen kayu itu berkilat kejam. Dia mengatupkan giginya dan segera mengeluarkan belati, menusukkannya ke arah Feng Wuchen. Serang terlebih dahulu dan raih kemenangan. Dengan kultivasi ahli elemen kayu, jika dia mengabaikan kekuatan hukum langit dan bumi, dia bisa membunuh Feng Wuchen seketika. Namun, dengan Seng Yu dan yang lainnya di sini, dia tidak berani melakukannya. Dia takut akan langsung dihentikan. Dalam hal kecepatan dan kekuatan, elementalis kayu itu tidak ada apa-apanya di hadapan Seng Yu dan para tetua lainnya. Feng Wuchen segera menyadari tindakan elementalis kayu itu. Dia tersenyum dingin dan membanting telapak tangannya ke bawah. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari si elementalis kayu. Ledakan. Hah. Telapak tangan Feng Wuchen mendarat di kepala elementalis kayu dengan kecepatan yang lebih cepat. Dengan ledakan keras, kekuatan elementalis kayu meningkat beberapa kali lipat. Dampaknya menyebabkan elementalis kayu itu memuntahkan darah. Tubuhnya menghantam tanah batu biru, menciptakan kawah besar. Kekuatan sombongnya menghilang dalam sekejap. Kepala elementalis kayu itu berdengung dan pikirannya kacau. Dia tidak bisa bangun sama sekali. Muncul dan menghilang dalam sekejap dengan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Cara seorang penguasa benar-benar tidak sederhana. Seng Anda tercengang. Artefak suci, para tetua lainnya juga merasakannya dan sangat terkejut. Feng Wuchen mengulurkan tangan dan meraih udara, memanggil pedang dewa. Ingat, jangan memprovokasi saya di kehidupanmu selanjutnya, kata Feng Wuchen dingin. Tanpa ragu-ragu, pedang suci di tangannya menembus jantung elementalis kayu itu. Kekuatan tirani telah menghancurkan jiwa sang elementalis kayu. Perlombaan roh kayu telah dihancurkan. Yang tertinggi, penghalang kaisar sage telah mengisolasi kekuatan hukum langit dan bumi serta kekuatan kita. Klan roh es belum mendeteksinya, dan penghalang kaisar sage tidak akan menyebarkan aura apapun, lapor Seng Yu dengan hormat. Itu tidak penting. Aku hanya ingin tidak ada yang menghentikanku saat aku menghancurkan ras roh kayu. Aku tidak peduli apakah mereka tahu atau tidak, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Jadi bagaimana jika klan jiwa es tahu tentang hal itu? Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Feng Wuchen tidak takut pada siapapun di bawah kaisar suci. Selama mereka berada di atas kaisar suci, Seng Ying dan Suan Mu secara alami akan mengambil tindakan. Sekalipun mereka bukan tandingan mereka, pembunuh jiwa naga bukan hanya pertunjukan. Yang agung, kita tidak boleh tinggal lama di sini, kata Mu Jue dengan hormat. Feng Wuchen mengangguk. Dengan lambayan tangannya, cincin penyimpanan ratusan anggota ras roh kayu yang mati semuanya dikumpulkan oleh Feng Wuchen. Harta karun di dalam cincin penyimpanan ras kuno jelas merupakan pelengkap yang hebat bagi kuil dewa naga. Bagaimana kabar Mu Kian He? Feng Wuchen bertanya. Patriark baru saja mengirim berita bahwa Mu Kian He dan Mu Kian He telah meninggal, kata Seng Yu dengan hormat. Sangat bagus. Feng Wuchen mengangguk puas. Dengan pikirannya, Feng Wuchen memanggil pedang dewa naga. Feng Wuchen mengulurkan telapak tangannya dan menekuk cakarnya. Adegan selanjutnya mengejutkan Seng Yu dan para tetua lainnya. Esensi darah anggota ras roh kayu yang telah berubah menjadi kabut darah berkumpul dari segala arah dan mengembun di telapak tangan Feng Wuchen. Kemampuan macam apa ini? Bola mata Seng Yu dan yang lainnya hampir rontok. Esensi darah anggota Wood Spirit Rache sebenarnya bisa dipadatkan. Apakah ini hanya ilusi? Atau apakah mata mereka mempermainkan mereka? Setelah hidup ratusan ribu tahun, Seng Yu dan yang lainnya belum pernah mendengar hal seperti itu. Para tetua mengucek mata mereka dengan keras, berharap bahwa mereka melihat sesuatu. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka menggosok, pemandangannya masih sama. Mengejutkan, sangat mengejutkan. Pedang Dewa Naga, saripati darah ini cukup untuk meningkatkan kemampuanmu, Feng Wuchen mentransmisikan. Terima kasih Tuan. Pedang Dewa Naga sangat gembira karena dengan panik melahap esensi darahnya. Esensi darah dari ratusan pakar kuno, termasuk esensi darah Kaisar Suci dan Kaisar Suci, sudah cukup untuk meningkatkan pedang Dewa Naga. Agung, esensi darah ini mengandung garis keturunan ras roh kayu. Mengapa Anda tidak menggunakannya untuk budidaya? Penatua Seng Yun bertanya dengan bingung. Aku tidak suka garis keturunan yang begitu rendah, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Ini adalah garis keturunan dari ras roh kayu. Tidak peduli apa, itu masih merupakan garis keturunan kuno. Feng Wuchen sebenarnya mengatakan bahwa itu adalah garis keturunan rendahan. Tetapi sekali lagi, siapakah yang meminta garis keturunan Dewa Naga menjadi begitu menakutkan? Harta karun dalam ratusan cincin penyimpanan sudah cukup bagi Feng Wuchen untuk memperkuat kultifasinya. Setelah pedang Dewa Naga menyerap esensi darah, Feng Wuchen dengan ringan mengetuk tanah dan menulis beberapa kata di udara dengan pedang Dewa Naga. Feng Wuchen. Tiga kata itu kuat dan bertenaga, membuat orang merasa takut. Setelah memusnahkan ras roh kayu, Feng Wuchen masih meninggalkan namanya. Sombong sekali. Para tetua tercengang. Siapa yang akan meninggalkan namanya setelah membunuh seseorang? Bukankah ini terlalu berlebihan? Ayo pergi, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Seng Yu melambaikan tangannya dan menyingkirkan penghalang Kaisar Suci. Semua orang menghilang pada saat yang sama. Ras roh kayu telah sepi, dan udara dipenuhi bau darah. Di seluruh ras roh kayu, yang ada hanyalah mayat para elementalis kayu. Ras Kaisar Suci. Pertempuran telah berakhir. Mukian He dan Mukian He telah meninggal secara tragis, dan mayat mereka belum dibuang. Suosh suosh suosh. Feng Wuchen, Seng Yu, dan para tetua lainnya muncul dalam sekejap. Makhluk tertinggi, Mukian He dan Mukian He sudah mati. Ini adalah cincin penyimpanan mereka. Batu primal yang dari zaman kuno bisa sangat meningkatkan budidaya makhluk tertinggi dan orang-orang di kuil Dewanaga. Suan Mu berkata dengan hormat. Feng Wuchen melirik Suan Mu, menyimpan cincin penyimpanannya, dan mengangguk. Sangat bagus. Suan Mu tidak bisa menahan perasaan lega. Tampaknya ini juga merupakan ide santong. Feng Wuchen meraih udara dan memberikan saripati darah keduanya agar diserap oleh Sein Armor. Yang berdaulat, saya yakin berita tentang pemusnahan ras roh kayu akan segera menyebar ke ras lain. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sein Sado Patriark bertanya dengan hormat. Xiao Yao Mi berkata, yang berdaulat, ras roh es pasti akan membalaskan dendam ras roh kayu dengan segala cara. Jika ras lain tidak mengirim orang ke kuil Dewanaga untuk meminta maaf kepada Xiao Xiao dalam waktu tiga hari, aku akan membuat mereka menyesal telah terbangun di tujuh alam dewa. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan aura mendominasi pun meletus. Itu sangat mendominasi. Sein Sado dan yang lainnya tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Membuat ras lain meminta maaf. Ini hanyalah lamunan. Mengapa kekuatan besar zaman dahulu kala meminta maaf? Bukankah itu berarti menghancurkan kaki mereka sendiri? Mungkin hanya Feng Wuchen yang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. 2367 Setelah kembali ke kuil Dewanaga, Feng Wuchen segera menjarah harta karun di ratusan cincin penyimpanan. Kita harus mengakui bahwa pasukan kuno itu sangat kaya. Ada ratusan juta batu yang primal di dalam cincin penyimpanan. Terutama Mukian He dan Mukian Han, ketiga tetua memiliki ratusan miliar batu yang primal. Ada juga banyak pil obat kuno yang kuat, senjata suci, ramuan berharga, bahan pemurnian bermutu tinggi, metode kultivasi, mantra, dan banyak harta lainnya. Harta karun ini tidak diragukan lagi merupakan pelengkap yang bagus untuk kuil Dewanaga. Batu primal yang mengandung energi murni dalam jumlah yang sangat besar. Batu ini paling cocok untuk memurnikan mutiara dewa tingkat tinggi. Feng Wuchen diam-diam sangat gembira. Dengan begitu banyak senjata dewa, itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan tempur para prajurit kuil Dewanaga. Senjata ilahi Mukian He dan ketiga tetua dapat diberikan kepada Pastor Long dan yang lainnya. Sebelum memurnikan mutiara dewa tingkat penguasa dan tingkat penguasa agung, Feng Wuchen terlebih dahulu membagikan batu yang primal kepada semua orang untuk diolah. Ia membagikan sejumlah besar senjata dewa, metode kultivasi kuno, dan mantra kuno untuk dipilih. Feng Wuchen bahkan mengeluarkan beberapa mantra suci untuk dibagikan. Selain kuil Dewanaga, aliansi tersebut secara alami memperoleh sejumlah besar batu yang primal, pil obat, dan sebagainya. Feng Wuchen tidak pernah memperlakukan rakyatnya dengan buruk. Reinkarnasi penentang surga terlalu menakutkan. Kemampuan ilahi seperti itu pasti akan menyebabkan suku jiwa es dan yang lainnya menjadi gila karenanya. Aku harus menguasainya sesegera mungkin. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Meskipun dia telah memahami reinkarnasi penentang surga, itu hanya pada tingkat pemula. Feng Wuchen masih perlu mempelajarinya lebih lanjut. Pada saat yang sama, di istana suku jiwa api. Ada apa dengan elementalis kayu itu? Kita sudah menunggunya selama dua jam dan dia masih belum datang. Tidak ada tanggapan bahkan ketika aku mengiriminya transmisi suara. Jin Jing Tian berkata dengan tidak sabar dengan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Feng Ji Tian merentangkan tangannya dan mengerutkan bibir. Anak ini selalu seperti ini. Kamu akan terbiasa. Ichi Snow sangat marah. Dia berkata dengan dingin, dia bahkan tidak menganggap serius masalah sebesar itu. Aku pasti akan meminta kakekmu untuk memberinya pelajaran nanti. Itu juga karena elementalis kayu biasanya menunda-nunda sehingga mereka tidak curiga. Kakak Ling Tian, kenapa kita tidak pergi ke istana Dewa Naga dulu? Jika para elementalis kayu tidak melihat kita, mereka pasti akan pergi ke istana Dewa Naga, kata Sui Lian lembut. Huo Ling Tian mengangguk. Dia tidak sabar untuk menangkap Feng Wuchen hidup-hidup dan menggunakan mantra reinkarnasi untuk mengendalikan Feng Wuchen. Reinkarnasi yang menantang surga itu benar-benar terlalu menantang surga dan menakutkan. Tidak perlu menunggu dia. Kita bisa menangkap Feng Wuchen hidup-hidup. Feng Ji Tian tidak pernah menganggap serius Feng Wuchen. Huo Ling Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan meremehkan Feng Wuchen. Jika kamu melawannya satu lawan satu, kamu mungkin bukan tandingannya. Jangan lupakan hukum langit dan bumi dari tujuh Dewa Alam. Saat mereka hendak pergi, seorang anggota Ras Jiwa Api bergegas masuk dengan panik. Melapor kepada Tuan Muda dan Orang Suci, sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang besar telah terjadi. Anggota Fire Soul Rache melaporkan dengan panik. Melihat seseorang masuk dengan panik, Jin Jing Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Ada apa? Tidak bisakah kamu menjadi sedikit lebih dewasa? Jing Tian, jangan bicara dulu. Sesuatu mungkin benar-benar terjadi. Feng Ji Tian mengerutkan kening. Sebagai anggota Ras Jiwa Api, mustahil baginya untuk menjadi begitu panik. Berdiri dan bicara. Huo Ling Tian mengerutkan kening dan berkata. Tuan Muda, Ras Jiwa Kayu telah dimusnahkan. Semua orang dalam perlombaan itu mati. Perlombaan Jiwa Kayu hanya memiliki mayat Tuan Mudamu. Kata anggota lomba dengan panik. Apa? Ekspresi Huo Ling Tian dan lima orang lainnya berubah drastis. Perkataan anggota Ras itu bagai jarum penstabil yang menusuk tajam ke jantung mereka. Ras Jiwa Kayu telah dimusnahkan. Semua orang dalam Ras itu hanya memiliki mayat seorang elementalis kayu. Kalimat ini membuat Huo Ling Tian dan yang lainnya merasa seperti sedang bermimpi. Apakah ini mungkin? Di seluruh tujuh alam dewa, siapa yang berani melawan tujuh ras? Tidak sama sekali. Itu sudah cukup baik bahwa keluarga kerajaan suci bisa melindungi diri mereka sendiri. Siapakah yang bisa memusnahkan Ras Jiwa Kayu tanpa disadari oleh Ras lain? Siapa yang bisa membunuh Mukian Hei tanpa suara? Tidak sama sekali. Kamu, apakah kamu bercanda? Ras Jiwa Kayu telah dimusnahkan. Seorang elementalis kayu terbunuh. Apakah otakmu ditendang oleh keledai? Keterkejutan awal Lei Yuan Feng berubah menjadi tidak percaya dan akhirnya, dia meraum marah. Itu benar sekali. Mayat elementalis kayu ada di Aesol Rache. Kata anggota lomba dengan panik. Bagaimana ini mungkin? Mengapa kita tidak menyadarinya? Tidak ada gerakan sama sekali di tujuh alam dewa. Feng Jitian tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Huo Ling Tian mengerutkan kening dan bertanya. Tuan muda, saya juga tidak tahu. Perlombaan Jiwa Api baru saja menerima kabar bahwa ketua dan tetua telah pergi ke perlombaan Jiwa Es, kata anggota perlombaan. Pergilah ke perlombaan Jiwa Es sekarang juga. Ucap Ichi Snow dingin dan menjadi orang pertama yang menghilang dalam sekejap. Feng Wuchen, apakah kamu melakukannya? Huo Ling sangat marah. Orang pertama yang terlintas di benaknya adalah Feng Wuchen. Selain Feng Wuchen, Huo Ling Tian tidak bisa memikirkan orang kedua. Karena Feng Wuchen berkata bahwa dia akan memusnahkan ras jiwa kayu dan semua ras akan mengirim orang untuk meminta maaf dalam waktu tiga hari. Aula perlombaan Jiwa Es. Semua orang menatap mayat sang elementalis kayu dengan kaget, seolah hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Rasa terkejut, marah, ngeri, dan tidak percaya tampak jelas di wajah semua orang di aula. Aula itu menjadi sunyi senyap. Tak lama kemudian, Ichi Snow, Huo Ling Tian, dan yang lainnya tiba. Ketika mereka melihat mayat sang elementalis kayu, mereka berenam ketakutan. Semuanya nyata. Sang elementalis kayu benar-benar terbunuh. Perlombaan jiwa kayu benar-benar dimusnahkan. Ahli elemen kayu itu, mati, mati, kata Huo Ling Tian dengan suara gemetar, tidak dapat menerima kenyataan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Ichi Snow dan yang lainnya juga tidak bisa menerimanya. Sedetik yang lalu dia baik-baik saja, dan sedetik berikutnya dia meninggal. Itu terlalu mendadak. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Bing Wu Qing tidak bisa mengendalikan emosinya dan meraung marah. Raungannya seperti guntur dan aura pembunuhnya meluap. Tidak seorang pun di aula itu yang bisa menjawab karena mereka tidak tahu. Segala sesuatu dituju alam dewa damai. Tidak ada suara pertempuran sama sekali, juga tidak ada fluktuasi energi yang menakutkan. Penatua Bing, aku tidak bisa merasakan aura penatuamu. Aku tidak bisa merasakan aura apapun dari ras jiwa kayu. Wajah Jin Minghe penuh dengan kepanikan dan kemarahan. Sui Changkong berkata dengan linglung, aura mereka semua telah menghilang. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Mengapa kita tidak menyadarinya sama sekali? Pesona Kaisar Suci dapat menyegel aura dan menyembunyikan aura sepenuhnya. Jika Suanmu dan yang lainnya bergabung, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk memusnahkan ras jiwa kayu. Selain mereka, tidak ada seorang pun di tujuh alam dewa yang berani melawan kita. Kata Huo Yuan dengan muram. Wajahnya ganas seperti binatang buas. Kakek Bing, ini mungkin ada hubungannya dengan Feng Wu Chen. Dia berkata sebelumnya bahwa dia ingin memusnahkan ras jiwa kayu dan ingin kita pergi ke kuil naga untuk meminta maaf kepada tunangannya, kata Huo Lingtian cepat. Kemarahan Bing Wu Qing langsung tersulut oleh kata-kata itu. Dengan ekspresi garang di wajahnya, dia meraung, kirim seseorang untuk segera menyelidikinya. Tidak peduli siapa orangnya, kita harus menggiling tulangnya hingga menjadi debu. Semua orang yang berhubungan dengannya harus mati. Ketika klan roh kayu dihancurkan, klan roh es dan klan roh air segera mengirim orang ke klan roh kayu. Klan roh es dan klan roh air sangat peka terhadap aura. Kali ini, Bing Wu Qing sangat marah. Tujuh klan bersatu, tetapi sekarang seseorang telah menghancurkan klan roh kayu secara diam-diam. Ini adalah tamparan bagi tujuh klan, tamparan bagi Bing Wu Qing. Bagi ketujuh klan, ini adalah penghinaan besar. Tidak lama kemudian, orang-orang yang diutus kembali. Pemimpin klan, kami sudah menyelidikinya. Seorang ahli dari klan roh es berkata dengan hormat. Berbicara, wajah Bing Wu Qing muram. Perlombaan roh kayu merasakan aura batas Kaisar Suci. Mereka pasti menggunakan batas Kaisar Suci untuk menutupi aura ras roh kayu, penatua seng yu, penatua mu jue, dan ras naga ilahi. Pakar air spirit raceh melaporkan dengan hormat. Maksudmu Dewa Naga, klan Kaisar Suci, Kuil Abadi, Sekte Suci Tripod Misterius, dan Pavilion Dao Suci bekerja sama. Bing Wu Qing meraung dengan keras. Suara marahnya seperti guntur. Dia menghancurkan kursi utama dengan telapak tangannya, dan aura yang sangat menakutkan keluar. Tidak masuk akal. Ini keterlaluan. Ini tidak bisa dimaafkan. Huo Yuan sangat marah. Dia menggertakkan giginya, dan setiap kata mengandung niat membunuh yang mengerikan. Beraninya mereka menggertak kita dengan angka. Bajingan ini, Jin Ming He mengertakkan gigi dan meraung. Dia langsung marah. Kakek, ini pasti ulah Feng Wu Chen. Kata S. Salju dengan pasti. Feng Wu Chen ini benar-benar melanggar hukum. Dia sama sekali tidak peduli dengan tujuh klan. Sui Changkong berkata dengan galak. Pemimpin klan Bing, kami tidak merasakan aura pemimpin klanmu dan tetua kianhan di klan roh kayu. Mereka pasti telah dibujuk pergi, anggota klan roh air melaporkan dengan hormat. Eldermu tidak lemah. Selain Seng Ying dan yang lainnya bekerja sama, tidak ada yang bisa membunuh eldermu. Sui Changkong mengepalkan tinjunya dan bersikeras bahwa Seng Ying dan yang lainnya yang melakukannya. Feng Wu Chen. Sangat bagus. Sangat bagus. Wajah Bing Wu King begitu ganas hingga dia hampir gila. Organ-organ dalamnya berguncang hebat. Niat membunuh yang mengerikan dan auranya yang mengerikan mengejutkan semua orang di aula. Kakek Bing, Feng Wu Chen menyatakan perang terhadap kita. Berikan perintah. Hancurkan kuil dewa naga. Feng Jitian tidak tahan lagi. Ini adalah aib bagi tujuh klan kita. Lei Zhong mengertakkan giginya karena marah. Kita harus menghancurkan kuil dewa naga. Semua kekuatan dan orang yang terkait dengan kuil dewa naga harus mati. Sui R. Ling Tian. Segera pergi ke kuil dewa naga dan tangkap Feng Wu Chen hidup-hidup. Bing Wu King memerintahkan dengan aura yang tidak perlu diragukan lagi. Dimengerti, Ichi Snow dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Mereka segera meninggalkan aula dan menuju kuil dewa naga. Namun mereka sangat bingung. Mengapa mereka tidak menghancurkan kuil naga saja? Akan tetapi, tidak seorang pun berani bertanya atau mempertanyakannya. Ikuti aku ke keluarga kerajaan suci. Bing Wu King berkata dengan muram. Dia menghilang dalam sekejap, diikuti oleh Huo Yuan dan Jin Ming He. Kehancuran ras roh kayu dan kematian Mukian He dan Mukian Han pasti ada hubungannya dengan suku Sein Soverein. Sekalipun itu tidak ada hubungannya dengan mereka, Bing Wu King bertekad untuk memusnahkan mereka semua kali ini. Meski akan menyebabkan enam balapan menderita kerugian besar, mereka tak segan-segan melakukannya. Di aula suku Sein Soverein. Pemimpin suku Sein Soverein, Bing Wu King dan yang lainnya tidak akan membiarkan ras roh kayu pergi. Pernahkah kamu memikirkan tindakan balasan? Gai Jun bertanya dengan sungguh-sungguh. Mata Xiao Yaomi berkilat khawatir. Ia mengerutkan kening dan berkata, dengan kemampuan ras roh es dan ras roh air, mereka akan tahu bahwa kitalah yang melakukannya jika mereka menyelidiki ras roh kayu. Membasmi ras roh kayu adalah penghinaan besar bagi Bing Wu King. Pertarungan ini tidak dapat dihindari. Dengan kekuatan kita saat ini, bahkan jika ras roh kayu musnah, akan sulit untuk melawan mereka, kata Suan Mu dengan sungguh-sungguh. Seng Yu menganggup dan berkata dengan dingin, kekuatan kita memang tidak cukup untuk melawan tujuh ras, tetapi kita tidak mudah diganggu. Jika mereka ingin memusnahkan kita, tujuh ras akan menderita kerugian besar. Wajah Tua Seng Ying mengerutkan kening. Dia jelas khawatir. Namun saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Yang mulia bukanlah orang yang gegabuh. Memusnahkan klan roh kayu seharusnya tidak semudah membalaskan dendam istri yang mulia. Bahkan jika kita tidak membicarakan hal-hal lain, hanya poin ini saja sudah cukup bagi siapapun untuk memusnahkan klan roh kayu. Sage Sado berkata dengan sungguh-sungguh. Pena Tua Seng Yu melirik ke arah Seng Ying dan berkata, Patriark, apakah maksud Anda Zizun punya cara? Seng Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak yakin. Seng Ying menghela nafas dan melanjutkan, Aku tidak tahu apakah Dewa Naga dari Dunia Suci akan memulai perang dengan Ras Iblis Langit. Tujuh ras telah mengirim orang ke Dunia Suci dan seharusnya tahu tentang ini. Ini adalah kesempatan terbaik mereka, dan tidak akan ada yang kedua kalinya. Jika Zizun tidak mengetahui hal ini, maka, Mu Jue tiba-tiba memikirkan hal ini dan wajah lamanya berubah. Jika ketergantungan terbesar Feng Wu Chen adalah Dewa Naga Dunia Suci, maka dia akan membuat kesalahan. Dewa Naga Dunia Suci sedang bersiap untuk pertempuran besar dan tidak punya waktu untuk peduli dengan kuil naga. Dengan kata lain, kali ini mereka bertarung sendirian tanpa bantuan yang kuat. Untuk sesaat, Allah itu dipenuhi suasana yang berat. Wajah semua orang dipenuhi kekhawatiran dan kesungguhan. Peluang mereka untuk memenangkan pertempuran ini hampir nol. Mukian He dan Mukian He benar-benar mati di klan Kerajaan Suci. Beraninya kamu. Pada saat ini, suara gemuruh yang sangat dalam bergema di seluruh istana klan Kerajaan Suci. Aura menakutkan yang tampaknya berada di atas segalanya dan menghadap semua makhluk hidup menyelimuti klan Kerajaan Suci. Kemarahan yang mengerikan dan niat membunuh yang mengerikan seolah-olah itu nyata, tanpa ampun menekan semua orang di klan Kerajaan Suci. Yang lebih lemah langsung diguncang sampai muntah darah. Dia ada di sini. Mata tua Seng Ying berbinar. Bing Wu King. Wajah Suan Mu dan yang lainnya berubah. Detik berikutnya, Seng Ying dan ahli lainnya diaulah segera muncul. Mereka tidak menyangka Bing Wu King akan datang secepat itu. Seng Ying, kamu berani menghancurkan ras roh kayu. Kalau begitu besiaplah untuk menanggung amukan tujuh ras. Bing Wu King meraung marah. Raungannya bagaikan auman menggelegar yang menggetarkan jiwa manusia. Seng Ying mengerutkan kening dalam-dalam dan tidak berbicara. Perang tidak dapat dihindari dan tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Huo Yuan, Jin Ming He, Sui Zhang Kong, Lei Yun Fei, Feng Tian Xiang, dan para tetua lainnya dari lima ras semuanya telah tiba. Barisan orangnya sungguh mengerikan. Aura pembunuh memenuhi seluruh klan kerajaan suci. Seng Ying, hari ini adalah hari kematianmu. Huo Yuan meraung. Di mana Ditong? Katakan padanya untuk keluar. Aku harus membunuhnya hari ini. Sui Zhang Kong meraung. Ditong, keluarlah jika kamu punya nyali. Hari ini, aku harus memotongmu menjadi delapan bagian. Aku akan mengambil garis keturunan Ditongmu. Karena tujuh ras berani menjadi sombong, mereka jelas tahu apa yang terjadi di dunia suci. Menyerang, bunuh tanpa ampun. Perintah Bing Wu Qing. Perlombaan roh kayu harus dibalas. Jika mereka ingin membalas dendam, mereka harus menghancurkan empat kekuatan utama klan kerajaan suci. Serang dengan sekuat tenaga. Bertarung sampai mati. Seng Ying tahu bahwa perang tidak dapat dihindari. Dia hanya bisa bertarung sampai mati. Niat membunuh dingin yang mengerikan meletus seperti banjir, menyapu bersih dengan kekuatan tsunami. Perang akan segera meletus. 2.369 Dengeng Dengungan Saat pertempuran besar terjadi, kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan tujuh alam dewa menyebar, langsung memicu kekuatan hukum langit dan bumi. Tetapi saat kekuatan hukum langit dan bumi muncul, Bing Wu Qing mendengus, dan sebagian besar kekuatan hukum langit dan bumi menghilang. Kemudian, sebuah penghalang yang amat mengerikan menutupi seluruh tujuh alam dewa. Tingkat teror ini tentu saja merupakan perbuatan Bing Wu Qing. Ruang di tujuh alam dewa tidak mampu menahan kekuatan mereka, jadi sebuah penghalang harus didirikan. Bing Wu Qing ingin menguburkan keluarga kerajaan suci di alam dewa. Di langit di atas menara ilahi, Mi Hun, Dong Huang Wu Ji, dan ahli transformasi suci lainnya dari tujuh alam dewa berkumpul. Kami sama sekali tidak bisa ikut campur dalam pertempuran para ahli kuno. Kekuatan mereka berada di luar imajinasi kami. Dong Huang Wu Ji ketakutan dan iri. Kapan mereka bisa mencapai level itu? Melihat sumber energi yang menakutkan, Lin Suantian berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan hukum langit dan bumi menghilang seketika. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, saya dapat merasakan bahaya yang besar. Kekuatan penghancur seperti itu memang akan membunuh banyak orang. Pertempuran mereka akan menjerumuskan tujuh alam dewa ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Mi Hun menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dengan kekuatan mereka, mereka sama sekali tidak dapat menghentikan pertempuran. Tuan sedang mengasingkan diri. Senior Santong tidak bermaksud ikut campur. Tian Tu mengerutkan kening dan berpikir, tapi dia tidak bisa merasakan aura Santong. Pada saat yang sama, di dalam cincin Dewa Kuil Dewa Naga, Feng Wu Chen tengah memahami keterampilan reinkarnasi penentang surga. Dia sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Feng Wu Chen ingin lebih menguasai keterampilan reinkarnasi penentang surga sehingga dia dapat menggunakannya dengan lebih mudah di masa depan. Namun semakin dia memahaminya, semakin Feng Wu Chen menyadari teror keterampilan reinkarnasi penentang surga. Menggunakan skill reinkarnasi penentang surga tidak semudah mengendalikan hidup dan mati. Skill ini tampaknya mengendalikan tatanan langit dan bumi dan segalanya. Hal ini membuat Feng Wu Chen sedikit takut. Apakah itu menakutkan? Feng Wu Chen tidak dapat mempercayainya. Feng Wu Chen bahkan merasakan semacam panggilan, yaitu panggilan dari jiwa-jiwa yang telah meninggal yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, Feng Wu Chen merasa seolah-olah dia telah datang ke dunia yang dipenuhi dengan jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah dunia yang berdarah, dan dia adalah raja dari jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah selama Feng Wu Chen mengangguk, mereka bisa dibangkitkan kapan saja. Perasaan mengerikan itu membuat Feng Wu Chen sangat takut hingga dia membuka matanya, takut tidak bisa keluar. Hah! Feng Wu Chen menghela nafas dalam-dalam. Wajahnya agak pucat. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Apakah reinkarnasi yang menentang surga benar-benar menakutkan? Siapa yang mengira bahwa seorang alkemis benar-benar dapat memahami kemampuan ilahi seperti itu? Semakin Feng Wu Chen memikirkannya, semakin terkejut dia. Hm! Saat Feng Wu Chen mulai tenang dari keterkejutannya, dia merasakan gerakan aneh pada cincin penyimpanannya. Dengan sebuah pikiran, sepotong batu giok muncul di telapak tangan Feng Wu Chen. Tepatnya, setengah bagian. Setengah bagian batu giok bersinar dengan cahaya yang cemerlang, dan segera setelah muncul, untayan gas putih memasuki cincin dewa Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tercengang dengan pemandangan aneh ini. Apa yang sedang terjadi? Apa aliran udara putih ini? Mengapa cincin ilahi menyerap benda-benda yang ada di dalam batu giok kuno? Feng Wu Chen bingung. Setengah batu giok ini adalah batu giok kuno yang telah diperoleh Feng Wu Chen sejak lama. Saat itu, Tian Sha sudah menduga bahwa itu adalah barang kuno. Namun, yang membingungkan Feng Wu Chen adalah batu giok kuno itu telah berada di dalam ring penyimpanan selama bertahun-tahun. Awalnya hanya digunakan untuk menyerap energi untuk budidaya Feng Wu Chen. Kemudian, seiring dengan meningkatnya jumlah energi yang dibutuhkan, batu giok kuno itu perlahan-lahan dibuang ke istana yang dingin. Selama bertahun-tahun, batu giok kuno tidak mengalami perubahan apapun. Namun, hal itu telah terjadi hari ini. Sejak dia memperoleh batu giok kuno, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu aneh dan membingungkan. Giok kuno selalu mampu menyerap semua jenis energi dan mengubahnya menjadi energi kuno murni. Namun, mengapa giok kuno begitu aneh saat ini? Aliran udara putih apa yang diserap oleh cincin ilahi? Feng Wu Chen sangat bingung. Meskipun Feng Wu Chen adalah seorang alkemis ulung, dia tidak tahu apa aliran udara putih itu. Setelah sekitar satu menit, aliran udara putih yang menyebar dari batu giok kuno perlahan menghilang. Feng Wu Chen memegang batu giok kuno itu dan melihatnya dengan hati-hati, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Tidak ada bedanya dengan batu giok kuno di masa lalu. Namun, saat dia melihatnya, batu giok kuno di tangannya tiba-tiba berubah menjadi bubuk. Feng Wu Chen langsung terkejut. Matanya langsung melotot. Giok kuno itu sudah hilang. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia kesurupan hari ini? Feng Wu Chen menatap bubuk itu dengan bingung dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi? Feng Wu Chen bingung. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dari awal hingga akhir. Tuan, cepatlah masuk ke dalam cincin ilahi dan lihatlah. Aliran udara putih tadi semuanya telah diserap ke dalam cincin ilahi. Mungkin ada beberapa perubahan pada cincin ilahi. Long Shen Jian buru-buru mengirim pesan. Feng Wu Chen cepat bereaksi. Sambil berpikir, dia segera memasuki cincin ilahi. Ketika Feng Wu Chen muncul di ruang cincin ilahi, dia benar-benar tercengang. Cincin ilahi awalnya adalah cincin spasial dengan kapasitas lima kali lipat. Selain digunakan untuk budidaya, tidak ada yang lain. Namun, sebuah pagoda kuno yang sangat besar dan megah muncul begitu saja di dalam cincin ilahi. Itu memancarkan aura yang sangat kuno dan ganas. Permukaan pagoda kuno memancarkan cahaya biru redup dan penuh misteri. Bangunan itu setinggi seratus lantai dan megah. Tidak akan pernah berubah. Ini, dari batu giok kuno, Feng Wu Chen sangat terkejut. Matanya terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Pagoda kuno di depannya jauh lebih megah dan megah daripada pagoda sembilan kosmos. Pagoda reinkarnasi kuno. Ya Tuhan, bukankah pagoda kuno ini terlalu megah? Long Shen Jian tak kuasa menahan diri untuk berseru. Tuan, berhati-hatilah. Pagoda kuno ini sangat berbahaya. Mata Dewa mengirimkan sebuah pesan. Feng Wu Chen sangat tertarik dengan pagoda kuno setinggi seratus lantai. Seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Namun, Feng Wu Chen tidak tahu apa itu. Tanpa disadari, Feng Wu Chen telah sampai di depan pagoda kuno. Namun, ketika Feng Wu Chen bermaksud memasuki pagoda kuno tingkat pertama, dia menyadari bahwa dia diblokir di luar. Sebuah kekuatan tak terlihat menghalangi jalan Feng Wu Chen. Itu menimbulkan perasaan diblokir di luar. Feng Wu Chen tidak bisa merasakan kekuatan tak kasat mata sama sekali, dia juga tidak bisa melihatnya. Itu terlalu misterius. Itu terlalu aneh. Jejak kemarahan muncul di hati Feng Wu Chen. Mengambil cincin ilahi adalah satu hal, tetapi sekarang hal itu menghalanginya memasuki pagoda kuno. Hah! Feng Wu Chen mendengus dingin. Energi asal yang mendominasi meletus saat Feng Wu Chen menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Berdengung. Telapak tangan yang ganas dan mendominasi muncul. Dengan ledakan, ruangan berguncang. Kekuatan telapak tangan ini bahkan cukup untuk membunuh ahli transformasi suci puncak. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan macam apa ini? Namun, yang mengejutkan Feng Wu Chen adalah bahwa kekuatan tak kasat mata dan pagoda kuno itu tidak bergerak sama sekali. Serangan telapak tangan Feng Wu Chen yang menakutkan bahkan tidak bisa menggerakkannya. Itu tenggelam ke laut. Tidak baik. Ekspresi Feng Wu Chen berubah drastis. Kekuatan hentakan yang sangat mengerikan tiba-tiba meletus. Sebelum Feng Wu Chen sempat bereaksi, Feng Wu Chen terlempar. Kekuatan mundurnya sangat mendominasi dan membawa keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. 2370. Feng Wu Chen jatuh terduduk. Wajahnya pucat, dan darah di tubuhnya bergolak hebat. Dia menatap pagoda kuno itu dengan kaget dan tak percaya. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak dapat menggerakkannya sama sekali. Feng Wu Chen hancur karena serangan baliknya. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Pedang Dewa Naga bertanya. Saya baik-baik saja. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan dengan paksa menekan darah yang mengalir di tubuhnya. Mata Feng Wu Chen berkilat tajam, dan aura begelombang meletus. Dia meraih udara dan mengeluarkan pedang Dewa Naga. Kekuatan kuno dan api ilahi diaktifkan pada saat yang bersamaan. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menembus dinding energi. Feng Wu Chen berkata dengan sengit. Dia menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang Dewa Naga, dan pedang itu bersinar dengan cahaya kemasan yang cemerlang. Itu sangat mendominasi. Niat pedang memenuhi langit dan tak terkalahkan. Feng Wu Chen tidak akan menyerah sampai dia menerobos tembok energi ini. Wilayahnya sendiri telah diduduki, dan dia tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Bukankah itu memalukan? Namun, saat Feng Wu Chen hendak menggunakan teknik pedang terkuatnya, suara yang dalam dan mendominasi tiba-tiba terdengar. Jangan coba-coba lagi. Sekalipun kamu mencobanya ratusan kali, hasilnya akan tetap sama. Siapa itu? Ekspresi Feng Wu Chen berubah, dan dia tiba-tiba berteriak dingin. Hatinya sudah terguncang. Dengan budidaya Feng Wu Chen saat ini, dia tidak dapat mendeteksi keberadaan seseorang. Terlebih lagi, orang tersebut berada di dalam cincin ilahi miliknya. Hal yang paling menakutkan adalah orang ini tidak memiliki aura sama sekali. Seberapa menakutkankah orang ini? Bagaimana orang ini bisa masuk? Mungkinkah itu aliran udara putih tadi? Dengan kultifasimu yang tidak signifikan, jika kamu menebas dengan pedangmu, kamu tidak hanya tidak akan mampu menembus penghalang tak kasat mata, kamu mungkin akan kehilangan separuh nyawamu. Suara yang mendominasi terdengar lagi. Mendengar ini, Feng Wu Chen tidak dapat menahan amarahnya. Seseorang benar-benar berani mengatakan bahwa kultifasinya tidak signifikan. Saat dia selesai berbicara, seorang pria parubaya berjubah hitam keluar dari dinding energi tak kasat mata. Aura yang sangat kejam menyapu, menyebabkan hati Feng Wu Chen bergetar. Dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan untuk memegang pedangnya, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Dalam sekejap, Feng Wu Chen merasakan keputusasaan dan kegelapan tak berujung. Seolah-olah pria di depannya adalah perwujudan keputusasaan dan kegelapan. Ini adalah pertama kalinya Feng Wu Chen ditekan oleh Aura yang begitu mengesankan. Ini juga pertama kalinya dia merasakan keputusasaan dan ketakutan yang begitu hebat. Seorang ahli, seorang ahli yang sangat menakutkan. Di depan orang ini, semua hal tentang Feng Wu Chen hanyalah sampah. Pria ini bahkan lebih menakutkan dari leluhur naga. Inilah kesan pertama Feng Wu Chen terhadap pria misterius itu. Dia bahkan merasa bahwa pria parubaya di hadapannya dapat menghancurkan seluruh dunia orang suci hanya dengan satu pikiran. Feng Wu Chen sangat bingung. Mengapa ada ahli yang begitu menakutkan di sini? Apa motifnya? Pria parubaya itu dengan tenang mengamati Feng Wu Chen. Aura agung yang tampaknya berada di atas segalanya menghilang. Auranya benar-benar hilang. Jangan khawatir, maksudku tidak ada salahnya, kata pria itu dengan tenang. Menekan keterkejutan tak berujung di dalam hatinya, Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa kamu? Mengapa itu muncul di cincin ilahi saya? Aku adalah leluhur kekacauan primal. Pagoda reinkarnasi telah memilihmu, kata pria itu dengan tenang. Nenek moyang kekacauan purba, itu memilihku. Feng Wu Chen tercengang saat mendengar itu. Dia melihat ke pagoda kuno bertingkat seratus dengan kaget. Meskipun kau sampah, pagoda reinkarnasi telah memilihmu. Aku tidak bisa menyakitimu. Aku hanya tubuh energi sekarang. Jangan menatapku seperti itu. Aku tidak tahu mengapa pagoda reinkarnasi memilihmu. Mungkin karena kau telah memahami reinkarnasi yang menantang surga, leluhur primal keos berkata dengan tenang seolah-olah dia sedang menjelaskan sebuah fakta. Setelah dipanggil sampah lagi, Feng Wu Chen tidak berdaya meskipun dia marah. Apakah kamu dan pagoda reinkarnasi berasal dari batu giok kuno? Feng Wu Chen bertanya. Giok kuno, Anda bisa menyebutnya batu giok kuno. Giok kuno yang Anda bicarakan adalah batu kekacauan dari awal dunia. Namun, itu hancur. Pagoda reinkarnasi memilih Anda. Saya baru bangun setelah menyerap kekuatan batu giok kuno, jelas leluhur primal keos. Apa itu pagoda reinkarnasi? Juga, mengapa Anda dan pagoda reinkarnasi berada di batu giok kuno? Feng Wu Chen bertanya dengan bingung. Pagoda reinkarnasi adalah harta karun dari awal dunia. Setiap tingkatan menyegel jiwa esensi dari para ahli yang kuat. Semakin tinggi kamu pergi, semakin kuat dirimu. Aku menyegel pagoda reinkarnasi di dalam batu kekacauan, kata leluhur kekacauan primal. Kau menyegelnya. Feng Wu Chen terkejut dan semakin bingung. Mungkinkah pagoda reinkarnasi bukanlah harta karun leluhur kekacauan primal? Meskipun pagoda reinkarnasi memilih Anda, apakah Anda memiliki hak untuk mengaktifkan pagoda reinkarnasi tergantung pada apakah Anda memiliki hak untuk membuat mereka mengakui Anda? Begitu mereka mengakui Anda, Anda dapat memperoleh warisan mereka dan meningkatkan tingkat kultifasi Anda. Ketika budidaya Anda mencapai tingkat tertentu, lapisan pertama segel akan otomatis terhapus. Atau mungkin karena alasan lain, segel juga otomatis terhapus. Mereka akan mewariskan warisannya kepada Anda untuk waktu yang singkat. Setelah itu, mereka semua akan menghilang. Jika mereka tidak mengakuimu, aku akan mencari orang lain. Namun, pagoda reinkarnasi seharusnya tidak salah menilaimu. Baiklah, saya tidak punya banyak waktu lagi. Sebelumnya, pagoda reinkarnasi memilih Anda. Saya akan membantu Anda meningkatkan tingkat kultifasi Anda. Feng Wuchen tercengang. Setiap tingkat pagoda 100 tingkat menyegel seorang ahli yang menakutkan. Semakin tinggi Anda melangkah, semakin kuat Anda nantinya. Salah satu dari mereka pasti akan menjadi keberadaan yang menakutkan setelah segelnya dibuka. Mereka pasti bisa menghancurkan dunia orang suci hanya dengan menjentikkan jari mereka. Yang lebih mengerikan, dia bahkan bisa mendapatkan warisan mereka. Tingkat kultifasi saya saat ini sudah berada di puncak tujuh dunia dewa. Jika Anda ingin membantu saya meningkatkan tingkat kultifasi saya, Anda mungkin akan memicu kesengsaraan surgawi di dunia orang suci atau bahkan kekuatan hukum tujuh dunia. Dunia ilahi. Saya tidak ingin naik ke dunia suci saat ini. Masih banyak hal yang menunggu untuk saya lakukan di tujuh dunia ilahi. Feng Wuchen kembali sadar dan buru-buru menggelengkan kepalanya sebagai tanda penolakan. Tanpa berkata apa-apa lagi, leluhur primal keos mengarahkan jarinya ke dahi Feng Wuchen. Leluhur, apa yang sedang kamu lakukan? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Dia tidak menemukan sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Kekuatan hukum langit dan bumi serta kekuatan kenaikan dan kesengsaraan yang Anda sebutkan tidak akan muncul di tubuh Anda mulai hari ini dan seterusnya. Anda tidak akan dilarang pergi ke dunia orang suci. Saya yang menentukan dunia orang suci. Leluhur primal keos berkata dengan nada mendominasi seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Aura memandang rendah semua makhluk hidup membuat darah seseorang mendidih. Apakah dia sedang membual? Dia jelas tidak sedang membual. Ini karena Feng Wuchen tercengang sekali lagi. Kekuatan di tubuhnya telah meningkat puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dalam sekejap. Tidak hanya itu, tubuh fisik Feng Wuchen juga menjadi puluhan bahkan ratusan kali lebih kuat. Dengan kata lain, tingkat kultivasi Feng Wuchen saat ini telah melampaui batas tujuh dunia dewa. Kesengsaraan surgawi di dunia orang suci dan kekuatan hukum langit dan bumi tidak muncul sama sekali. Ini adalah pakar sejati. Baiklah, sudah waktunya. Aku juga harus pergi. Kata leluhur primal keos dengan acuh tak acuh. Kemudian tubuhnya berubah menjadi debu dan menghilang. Ini bukan mimpi, kan? Feng Wuchen benar-benar tercengang. Semuanya terlalu nyata. Itu begitu nyata sehingga Feng Wuchen tidak dapat mempercayainya. Terima kasih. 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 Terima kasih.